Nama Agus saling belakangan menjadi perhatian tersendiri di kalangan warganit sebab setelah dirinya mendapat bantuan donasi uang dari donatur malah melaporkan pengumpul donasi ke polisi langkah yang dilakukan sama Agus itu membuat netizen jadi naik hitam dan bahkan mulai muncul sebuah narasi yang menyebutkan jika dirinya sengaja melaporkan pengumpul donasi demi kuasai uang PRFKMF tidak penasaran dan bertanya-tanya perhal tersebut Berikut ini beberapa fakta Agus saling yang dituding laporkan pengumpul donasi demi kuasai uang Dapat Donasi Usai Disiram Air Keras Agus saling disiram air keras sama pelaku yang bernama Haji pada tanggal 1 September 2024 di dekat warung Kelontong di Jalan Nusa Indah, Turiko Sambi, Cengkaring, Jakarta Parat Pelaku ternyata teman kerja korban di sepakafi di perumahan Grand Laki, Cengkaring, Jakarta Barat Sementara itu yang membuat pelaku nekat melakukan tindakan yang demikian ini karena sakit hati terhadap Agus yang selalu memarahi pelaku pada saat melakukan kesalahan kala menyajikan makanan pada pelanggan Akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka bakar dan harus dirawat di RS Cipto Mangunkusungu, Jakarta Namun beberapa waktu lalu sudah keluar dari RSTM Kendati demikian penglihatan Agus menjadi terganggu sebab itulah Agus mendapat simpati dan juga mendapat uluran tangan atau donasi dari para dermawan Laporkan pengumpul donasi Publik dikejutkan dengan tindakan Agus Salim yang melaporkan Pratiwi Novianti seorang perempuan yang dengan sukarela menjadi penggagas pengumpul donasi Dilansi dari liputan 6.com, Jika Agus Salim telah melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober 2024 Ia dilaporkan atas dugaan pencemeran nama baik dan atau fitna dengan media elektronik Menurut bidang beredar jika membuatnya melakukan tindakan yang demikian itu karena tidak terima di tuding tidak amanah dengan uang hasil donasi yang telah diberikan Donasi terkumpul 1,5 miliar Kondisi Agus yang memprihatinkan membuat Pratiwi Novianti tergugah hatinya untuk melakukan penggalangan dana Ecer yang dilakukan oleh perempuan yang belakangan dikenal sebagai tuber itu pada akhirnya membuahkan hasil yang manis Terlihat dari penggalangan dana tersebut, Novi berhasil mengumpulkan uang sebesar 1,5 miliar Namun sayang sekali uang yang tak sedikit itu justru kemudian jadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Novi dan Agus Alasan Pratiwi Novianti minta hasil donasi dikembalikan Setelah dilaporkan ke polisi oleh Agus dan pengacaranya Farhad Abbas karena di tuding telah melakukan pencemaran nama baik Pada akhirnya Pratiwi Novianti angkat bicara Dia mengungkapkan alasan dirinya meminta Agus untuk mengembalikan donasi ke keninggiasan miliknya Menurutnya karena uang donasi itu tidak sepenuhnya digunakan untuk pengobatan Agus Salim Melainkan digunakan juga untuk keperluan lainnya Seperti sebagian uang donasi dibagikan Agus kepada anggota keluarganya Akan Agus Salim diduga telah menggunakan sebagian uang donasi tersebut untuk belanja online dan pelunasan rumah keluarganya Sedangkan perjanjian di awal jika uang donasi itu akan digunakan sepenuhnya untuk biaya pengobatan Petisi uang donasi kembalikan ke donatur mencapai 110.426 tanda tangan Setelah terkuat ke publik jika uang donasi yang diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya Maka banyak warganit yang kecewa dan bahkan salah satu dari netizen dengan pemilik akun Rizki Pras membuat petisi untuk mengembalikan donasi tersebut terhadap donatur Petisi tersebut saat ini digabarkan telah mencapai angka 110.426 tanda tangan Hal itu menunjukkan jika publik benar-benar muak dengan tipungus lihat Agus Yang dimana di awal-awal kejadian hanya meminta matanya kembali melihat seperti sediakala Tetapi semua itu hanyalah sekedar janji semata Terima kasih telah menonton